lalu conference jika kita melihat soal seperti ini disini jika ada titik X, Y ini kita lakukan pencerminan atau refleksi disini refleksi terhadap sumbu X maka ini hasilnya adalah menjadi ini menjadi X, Min Y nah kita lanjutkan berarti disini ini titiknya adalah titik 7, 2 ya 7, 2 berarti disini kita refleksi refleksi terhadap sumbu X maka ini hasilnya menjadi 7, Min 2 berarti ini jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya